Sejak pukul 6 pagi, masyarakat Tionghoa telah silih berganti datang ke sejumlah vihara di kota Pontianak untuk sembahyang dalam perayaan Tahun Baru Imlek 2572. Pelaksanaan sembahyang Tahun Baru Imlek kali ini dilakukan dengan protokol kesehatan ketat. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi penularan virus COVID-19 di tempat ibadah. Jumlah masyarakat yang melaksanakan sembahyang di dalam vihara juga cenderung lengang. Sebab masyarakat yang telah berdoa langsung meninggalkan tempat ibadah. Seperti biasa, sembahyang telah dimulai sejak Kamis pukul 6 pagi dan akan berakhir pada Jumat pukul 12 siang. Pagi, pagi, pagi jam doa pagi ini. Sampai jam 2 ya? Tidak sampai sore artinya? Tidak. Kalau penerapan protokol kesehatan gimana Pak? Kesehatan itu bagus. Sudah pakai masker? Sudah pakai masker, susi tangan. Berarti memang diwajibkan Pak? Sudah, ada sepantuk di depan itu. Untuk jumlah yang datang gimana Pak? Dibatasi tidak? Tidak, itu jarang. Yang sudah sembahyang pergi. Sudah sembahyang pergi, bergantian gitu Pak? Bergantian. Setelah pukul 12 siang, pengurus Vihara akan menunggu hingga umat selesai. Vihara akan kembali dibuka pada Senin mendatang dengan pelaksanaan sembahyang normal. Proses pelaksanaan ibadah juga dijaga ketat oleh pihak kepolisian yang dibantu organisasi masyarakat. Anugerah Ignasia, Kompas TV Pontianak. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.